Intro Nah kalau kita bicara soal rasa yang berubah itu biasanya dipengaruhi karena pengaruh waktu, kemasan dan beberapa faktor yang lain. Nah untuk itu kita perlu mempertimbangkan yang namanya batasan ketahanan dari pangan yang akan kita makan tersebut. Karena ada beberapa makanan yang cepat basi jika kita tidak segera untuk mengolahnya. Intro Produk seafood, seafood merupakan bahan makanan yang cepat basi. Agar makanan ini tidak mudah basi sebaiknya segera dicuci dan disimpan dalam wadah ke dapur darah lalu masukkan ke dalam freezer. Jangan biarkan di suhu ruangan yang dapat dengan segera merusak kualitas seafood. Produk susu Olahan makanan dari susu merupakan bahan makanan yang mudah rusak. Dalam keadaan mentah, makanan seperti keju, susu, es krim, whipped cream dan produk susu lainnya harus disimpan dalam suhu dingin dan tidak dalam waktu yang lama. Harus segera dihabiskan setelah kemasannya dibuka. Intro Produk telur Telur sebaiknya langsung dicuci setelah dibeli agar telur bisa disimpan lebih lama. Telur yang tidak disimpan dalam suhu dingin selama lebih dari 5 hari harus segera dimasak. Bila telur disimpan di dalam kulkas bisa dikonsumsi setidaknya 2-3 minggu lamanya. Daging mentah Untuk daging mentah, jangan biarkan dalam suhu ruangan terlalu lama. Sebaiknya simpan dalam freezer agar terhindar dari bakteri. Kadang-kadang kalau kita biasa belanja bahan makanan untuk kebutuhan keluarga, kita suka lapar mata. Biasanya kita mau menyajikan varian untuk seluruh anggota keluarga. Makanan kesukaan ayah, makanan kesukaan ibu, kakak dan adik, semuanya mau dimasak. Tapi biasanya pas kita nyampe di rumah udah males masaknya. Pada akhirnya semua bahan makanan itu akan masuk ke yang namanya kulkas. Kalau bahan yang sudah cepat basi, pasti akhirnya akan berakhir di tempat sampah. Nah kita kan semua gak mau dong itu terjadi. Nah untuk menghindari hal tersebut, ada yang harus kita lakukan. Pertama, kita belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Yang kedua, kalau kita belanja makanan yang cepat basi, biasanya jumlahnya yang sedikit aja. Kalau kita mau makan hari ini, kita beli dong makanan cukupnya yang kita bisa masak dan kita makan hari ini. Kenapa? Agar supaya satu kita lebih hemat. Yang kedua, kita bisa menyajikan makanan yang bisa lebih segar, yang sehat untuk keluarga. Itu kalau makanan yang cepat basi. Nah ada juga nih makanan yang bisa bertahan cukup lama. Ada kacang almon, ada beras merah, ada kurma, ada selai kacang dan juga minyak taitur. Kacang almon Menurut Truth and Veggies More Matters, kacang almon dapat bertahan hingga satu tahun jika kita menyimpannya di dalam kulkas. Almon mengandung asam lemak monosaturit serta merupakan sumber vitamin E dan serat. Dengan mengkonsumsi segenggam almon setiap hari, kita bisa mendapatkan asupan protein yang cukup tinggi, sehingga bisa mencegah dari rasa lapar yang berlebihan. Beras Merah Jenis beras yang dianggap lebih sehat daripada beras putih ini memiliki kandungan serat yang tinggi, vitamin E, dan berbagai jenis antioksidan. Jika kemasan beras merah belum dibuka, beras ini dapat bertahan hingga selama satu tahun pada suhu kamar. Namun, jika bungkusnya sudah dalam kondisi terbuka, beras merah tetap baik dikonsumsi meskipun sudah 6 bulan. Kurma Kandungan air yang terdapat pada buah kurma relatif sedikit. Inilah yang memungkinkan buah kurma dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengurangi kandungan gisi yang terdapat di dalamnya. Penyimpanan dalam suhu ruangan bisa menjadi 1-2 bulan. Jika disimpan dalam kulkas, bisa bertahan hingga 1 tahun. Sementara dalam freezer, tetap terjaga kualitasnya 1-2 tahun. Selai kacang Mengandung protein dan lemak tidak jenuh yang sehat bagi penderita jantung. Selai kacang dapat bermanfaat. Selai kacang dapat bertahan pada suhu ruangan selama 9 bulan jika bungkus dari selai kacang tersebut belum terbuka. Apabila sudah dibuka, selai kacang akan tetap baik dikonsumsi selama 3 bulan. Minyak saitun Sebagai sumber yang baik dari lemak tidak jenuh, minyak saitun juga sangat sehat untuk dijadikan sebagai pengganti minyak sayur pada umumnya. Sebuah botol minyak saitun yang belum dibuka dan disimpan pada suhu ruangan dapat bertahan selama 1 tahun. Dan jika sudah dibuka, sebaiknya minyak saitun digunakan terus-menerus selama 6 bulan. Nah, selain minyak saitun, ada juga makanan yang bisa bertahan lama meskipun kemasannya sudah dibuka. Tepung Sebelum kemasan dibuka, tepung bisa bertahan sampai dengan 12 bulan. Namun setelah kemasan dibuka, walau terlihat masih bagus, namun tepung harus dibuang. Gula merah Sebelum kemasan dibuka, brown sugar dapat bertahan selama 4 bulan. Gula halus Dalam kondisi kemasan tertutup, gula halus masih baik untuk dikonsumsi paling lama 18 bulan. Kakao Atau coklat bubuk Coklat bubuk punya daya tahan tanpa batas jika kemasan belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka, hanya baik untuk 1 tahun. Tepung jagung Dalam kondisi sudah terbuka ataupun masih tertutup rapat, tepung jagung dapat bertahan selama 18 bulan. Terima kasih. Madu Madu merupakan satu-satunya makanan yang bisa bertahan lama dan tidak akan basi. Madu yang asli itu biasanya berasal dari sari bunga yang dihisap oleh lebah dan juga zat kimia yang ada pada perut lebah dan itu bercampur sehingga membentuk yang namanya madu. Dan biasanya madu itu akan bertahan lama. Masih bicara soal makanan yang bisa bertahan lama, biasanya kalau kita berpergian entah itu untuk liburan ataupun ada tugas kantor di luar kota, kita suka kepikiran tuh untuk bawa oleh-oleh buat keluarga di rumah. Nah ini ada beberapa oleh-oleh khas Tusantara yang bisa disimpan cukup lama. Rendang Makanan khas Provinsi Sumatera Barat ini awet sampai 3 bulan tanpa harus dipanaskan juga tidak mengalami perubahan warna dan rasa. Makanan yang dahulu merupakan sajian untuk raja-raja dan kaum bangsawan ini dimasak sampai kering sehingga bisa bertahan dalam waktu yang lama. Geplak Makanan manis yang juga berasal dari Jogja ini juga memiliki daya tahan yang lama. Bahan utama dari geplak adalah kelapa dan gula sehingga rasanya manis dan gurih. Geplak bisa bertahan hingga 1 bulan. Oleh-oleh manis lainnya yang juga awet adalah wajik ketan. Terbuat dari bahan dasar beras ketan, gula jawa, santan kelapa, dan jahe. Makanan yang lengket dan legit ini awet meskipun disimpan di suhu ruangan. Terlebih lagi jika dikemas dalam kemasan yang kedap sedara. Gudeg Kering Gori atau nangka muda yang merupakan bahan utama membuat gudeg dimasak hingga kering dan bumbunya meresap. Gudeg kering ini bisa bertahan lebih dari 4 sampai 5 hari dibanding gudeg basah yang cepat bau dalam hitungan kurang lebih 24 jam.